Yang menjadi suatu tantangan utama dari seorang filmmaker adalah membangun karakter tokoh. Karakter tokoh yang kuat dan jelas akan sangat membantu pencapaian kesan dari tema yang disedorkan. Apakah dia seorang manusia, binatang atau benda mati seperti kayu dan batu, wayang, bintang, bulan, kartun, setan atau malaikat? Semua harus dapat diterima dan logis. Artinya, tokoh yang kita buat akan terkesan wajar, alami dan tidak dibuat-buat. Misal, seorang pencuri yang hidup di lingkungan sesama pencuri tentu akan berbeda wataknya dengan pencuri yang hidup di lingkungan orang yang sales. Anak pertama yang hidup di kalangan yang berada dan demokra terkentu akan berbeda dengan anak pertama yang hidup di kalangan keluarga miskin dan kaku. Lingkungan tokoh juga harus diperhatikan agar karakter dan watak tokoh yang kita kemukakan tersebut logis. Ada banyak cara untuk menggambarkan tokoh agar sesuai dengan tema yang akan kita kemukakan. Di antaranya adalah... Pertama, langsung menceritakannya. Ini adalah suatu cara yang paling mudah, seperti dalam film What Woman Want. Kedua, menggambarkan watak tokoh melalui dialog dengan lawan lainnya. Dari percakapan tersebut, pemirsa dapat menangkap watak tokoh apakah dia tempremental, penyabar, atau pendendam. Melalui percakapan juga dapat diungkapkan gimana tokoh tinggal, dengan siapa, bagaimana suasananya, dan sebagainya. Ketiga, menggambarkan tokoh dengan menjelaskan lewat lingkah lakunya. Ketika dia bereaksi terhadap suatu rangsangan tertentu atau gerak beriknya, semua dapat digambarkan secara visual sebagai suatu cara menceritakan tentang karakter tokoh kita. Keempat, karakterisasi melalui pergulatan batin. Cara yang paling mudah bagi seorang pembuat film untuk memperlihatkan pada kita pergulatan batin sebuah karakter ialah... ...dengan jalan membawa kita lewat gambar atau suara ke dalam kalbu tokoh itu sendiri. Kita dapat membayangkan, mengingat, dan memikirkan tentang pikiran-pikiran yang tidak diucapkan, angan-angan, harapan, aspirasi, dan impian oleh si tokoh tersebut. Kelima, karakterisasi melalui reaksi tokoh-tokoh lain. Cara karakter-karakter lain melihat seseorang dapat dipergunakan sebagai alat yang baik untuk membangun karakterisasi. Kadang-kadang, sebagian besar dari informasi mengenai suatu tokoh sudah diungkapkan melalui cara-cara ini sebelum tokoh itu sendiri tampil. Salah satu teknik karakterisasi yang paling efektif ialah penggunaan karakter-karakter yang saling bertentangan dalam tingkah laku, sikap, pendapat, gaya hidup, penampilan fisik yang merupakan kebalikan dari apa yang dimiliki tokoh utama untuk memperjelas dan menegaskan keperibadiannya. Keenam, karakterisasi melalui pemilihan nama. Sebuah cara karakterisasi yang penting dalam film adalah penggunaan nama yang memiliki ciri-ciri bunyi atau konotasi yang sesuai untuk membantu menggambarkan sebuah watak. Karena memilih nama meribatkan pemikiran yang cukup banyak, maka nama tidak boleh dianggap sepele. Ketujuh, karakter baku dan stereotip Tokoh-tokoh baku adalah tokoh-tokoh kecil yang tingkah lakunya dapat diramalkan. Umumnya merupakan tokoh-tokoh khas sesuai dengan pekerjaan atau profesi mereka. Mereka sebetulnya berfungsi sebagai properti panggung yang wajar layak melampu atau tira. Sebaliknya, stereotip adalah watak-watak yang mempunyai arti yang agak lebih penting dalam sebuah film. Mereka adalah tokoh-tokoh yang cocok untuk suatu pola tingkah laku yang sudah diketukan sebelumnya dan merupakan mayoritas. Contoh-contoh stereotip adalah pemuda playboy, mafia gendut, dan sebagainya. Kedelapan, karakter yang statis, karakter yang berkembang Tokoh-tokoh berkembang adalah tokoh-tokoh yang sangat dipengaruhi oleh action club dan yang mengalami perubahan penting dalam kepribadian, sikap, tambangan hidup sebagai akibat perkembangan cerita. Tokoh-tokoh berkembang bisa menjadi tokoh yang lebih sembuh dan bijaksana atau lebih bahagia dan lebih percaya diri sendiri. Mereka mungkin memperoleh suatu kesadaran baru tentang hidup atau makin menjadi matang, lebih bertanggung jawab, lebih bernoral atau tidak. Agar bisa mendapatkan pemeran yang pas untuk tokoh dengan karakter yang diinginkan, maka perlu sekali yang disebut dengan casting. Casting adalah sebuah proses memilih pemeran yang tepat untuk tokoh-tokoh yang akan bermain dalam sebuah film. Terima kasih telah menonton!